Radio Penguin Penguin FM, yours with music station New Year's, New Hope, Sabat Pengen FM Somewhere Only We Know Kain, sedang membawa kita sekarang di jam 4 sore, dimana hujan kembali turun sore hari ini semangat melanjutkan aktivitas anda ditemani sama Beatty dan Jengga Bram, wah kalau mereka sudah siaran, suara hujan kalah sama suara mereka ya stay tune terus Sabat Pengen FM di Penguin FM Bali, Dewi Rakyata pamit besok, libur dong ya kita ketemu lagi di hari Senin, bye This is the number one on Penguin Hot Music Chart Number one on Penguin Hot Music Chart Number one The Sweet Music Station in Bali Radio Penguin Radio Penguin Penguin FM, your sweet music station New Year's, New Hope Selamat hari Jumat Selamat pengen FM Yes Kita berdua, Betty sama Bram, hadiri The Mesa sampai jam 8 malam Yuk, mau repas lagu favoritnya langsung aja dikirim dari sekarang Kita temenin sambil hujan-hujana Asik Video Penguin FM, your sweet music station New Year's, New Hope Emang berasa midnight ya hari ini Tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal 27 Oh gitu Kenapa? Enggak Midnight Sale Masih ada Sabar Itu nanti 99 Masih jauh Bram 99 Ya ampun jauh banget Iya dikasih kesempatan Kamu ngumpulin uang dulu Oh gitu ya siap-siap Oke baiklah Beneran kok bukan janji Tenang aja Masih ada Masih 12 bulan ya Ya kan baru berjalan hari ini kan Ngomongin narisan ya Enggak Enggak boleh pergi Sebelum lunas ya Yolah Kalau enggak digentayangin kamu nanti Macem-macem Iya uang saya kan masih nyangkut satu nomor sini kan Oh gitu ya Astaga uang kok disangkutin Biasanya jemuran yang nyangkut lo layang-layang Eh jangan hujan loh Jangan disangkutin hujan ini jemurannya Bahaya Nanti jamuran loh Bau nanti ya Pakai Kan omatna gitu Hei Obat panu dibahas-bahas Ini kita mancingin Anda aja Sabar tinggi nafab Mancing Mancing kerekuasaan Anda Berasa belut dipancing guys Ini Ini licin Menggeliat Bagaikan janji Anda Waduh Yang kena janji-janji Iya loh Kena janji palsu deh saya Kejebak Kena zong deh Sama Iya kan Yaudah yuk Bulan depan saya pagi Saya pagi request Anda sekarang deh Iya yang ini sekarang aja Yang pasti-pasti aja dulu ya Silahkan Whatsapp sama Telegram Di 0811-393-494 Instagram Facebook Atpingun FM Bali Twitternya At Radio Pingun FM Jangan lupa format Tama usia lagu Salam follow TikTok kita ya Ada video baru Asik Pinguin News Pinguin News Pinguin News Sahabat Pinguin FM Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Menolak seluruh eksepsi Atau nota keberatan Yang diajukan Tiga polisi terdakwa Tragedikan juruhan Sidang pun Berlanjut ke Pemeriksaan saksi Dan juga digelar secara offline Tiga terawak itu yakni Dan Kisatu Brimopola Jatim AKP Has Darmawan Kabak Ops Pores Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto Dan Kasat Samapta Pores Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi Sementara itu Sobat Pinguin FM Israel melancarkan serangan udara Di jalur Gaza pada Jumat lalu Untuk membalas tembakan roket Yang diduga diluncurkan oleh milisi Palestina Sumber keamanan dari kelompok penguasa Jalur Gaza Yaitu Hamas Mengkonfirmasi sudah ada Setidaknya 15 serangan Terhadap situs-situs milisi Di kawasan tersebut Namun tidak ada korban tewas Atau terluka Tentara Israel menyatakan Serangan udara ini dilancarkan Untuk membalas tembakan roket Dari arah Palestina Dikutip dari CNN Indonesia Saya Fino Bramasta Dabedri Chatsun Untuk Pingin News Di Intermezzo Liburan What about now? Gas! Gas! Saatnya walaupun ini Kita staycation di Furama Exclusive Ubud You are perfect getaway Mumpung weekend juga Sahabat Tunggine FM Ya sudah weekend aja Yuk ke Furama Exclusive Ubud Adalah resort and villa Yang dikelilingi persawan Yang berada di Desa Bindu nih Coba deh staycation di lagun Akses pool villanya nih Villa ini memiliki kolam renang Bergaya laguna yang eksklusif Yang hanya bisa diakses Dari kamar ini aja Asik Asik kan ya Atau boleh juga nyoba yang lain nih Menikmati villa lainnya Yang memiliki private pool Bergaya balinis klasik yang romantik Dan juga kamar lainnya Bergaya modern Nah di Furama Exclusive Ubud Anda juga bisa loh Menikmati massage Dengan pemandangan langsung Kepersawahan di Spa Furama Atau pengen mengikuti Aktivitas wellness Seperti yoga TRX Healing program Meditative art Bisa juga nanti Di One Fit Wellness Studio terbuka Dengan suasana Ubud Di tengah persawahan Oh seru Jadi jangan khawatir ya Furama Exclusive Ubud Juga menyediakan free shuttle Untuk rute Ubud Main streetnya Nah untuk informasi Lebih lanjut Silahkan DM ke Instagram At Furama Bali Dan visit ke Terbuka Jika ini yang minta lagu ini Langsung kita game 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 Tapi jangan sampai gimmick aja ya Jangan dong Itu beda cerita jadinya Hehehe Itu mah janji palsu Kalau gimmick Iya loh Di depan aja manis Iya depan manis Ujung-ujungnya Eksekusinya gak ada Zero Zero banget Mending minum cola Zero Ibu enak ya cola Zero Iya dong Tolong Apa kita lempar aja Pake kalengnya Oh enak tuh kayaknya Biar sadar Iya biar sadar kita lempar Sambil kita ngocok Arisan Oh ya ampun Luar biasa ngocok lagi nih Iya lah Udah dapet loh Ntar keluar lagi nama kamu Hah gak apa Utangmu yang banyak Nanti tahun ke depan Ya penting Mau Makanya saya historis Kok nama saya Kok kebayang Kalau dua-duanya yang keluar Bram ya Bram itu dua Sama tungguin FM Arisan Coba tadi untung Okta yang satu keluar Kalau dua-duanya Bram Bram satu Bram dua Kabar Tapi pas Okta Itu habis Tenaga Oh habis ya Kan udah heboh Eksekusi di awal ya Astaga Astaga Ternyata Okta Belum minum gas Okta merah Berkawinan Panu janji palsu Hancur banget sumpah Mika Udah di play ya Sam Smith Gimi Karena kita puter awal-awal Karena nanti ada Sam Smith Yang baru lagi Oh iya Katanya Cie Senang ya abis ketemu Zizah Iri Jangan iri Tika Jangan iri Tika Soal tugas ya buat kalian Ma'aci Iya loh Zizah Iri ketemu artis Bali soalnya Reco maksudnya Ya ini aja dah Iya kan Selamat sore juga buat Stanley Stanley Kenapa dirimu bisa barengan requestnya Doktri Iya Doktri What about now Itu Barengan sama Mbak Eka Mbak Eka ya tadi Iya Mbak Eka Katanya Apalagi kaleng-kaleng kan Mbak Eka Selamat sore Betty Bram Halo Bram bagus Betty jegek Suka deh kehebohan Betty Naik dokar Tawanya bebas Dan dilepas Itu masih ditahan Mbak Mbak Dia tuh takut Lebih Lebih gitu lagi Itu ketawa-ketakut ya Takut ya Mbak Iya lah Saya pegang sana Pegang sini loh Untuk bukan begat kusirnya Untuk bukan gudang Reco maksudnya What about now Lagi suka dengerin lagu itu Di Ubud lagi macet parah Memendung Jadi ditemenin kalian Jadi ilang gantuknya Oh kira-kira ilang mendungnya Emangnya Kita Mbak Rara Selamat sore Mbak Wuhun Ini baru bestinya Mbak Rara Eh kita udah berapa hari Gak ketemu sih ya Maren aja Eh dua hari Dua hari loh kita gak ketemu Rabu dan kamis Tidak bertemu Pasti kangen ya Pantes meluk Bram Rat banget Iya loh Soalnya hujan tiba-tiba kan Perlu cudel now Gitu Cudeling ya Gitu kan status orang kan Cudel now Cudel now Kamu tuh suka bikin status gitu Hujan Sini peluk ini Nales banget Sayang bahasanya Oh ternyata Ini salah satu netizennya Salah sasaran Oh gitu Salah sasaran Ih ngapain saya buka ya Eh gitu-gitu ada yang kena kok Siapa Ada Bukannya dijodohin tadi kan Bukan Kita gak temenan di sosmed syukurnya Oh gitu Agak bahaya Iya ini aja lah Bahaya emang berapkan Clayboy Kak Wibi tukang ini Comblang Tapi gak jadi apa Ujungnya Kasian ya Pernah gagal ya Habis Setoknya Kak Wibi gitu-gitu Sombong Cantik loh yang kemarin itu Yang sebelumnya juga cantik Berang memang seleranya agak-agak tinggi ya Ya gak apa-apalah Agak susah digapai Kira gak dapat Siapa tau kayak Lisa kan gitu Lisa yang mana Tetangga sebelah Buk Lisa Yaudah cuacanya sekarang Berawan ya Tadi sempat hujan Terus habis itu tiba-tiba berhenti Sebentar kayaknya Mendung sekarang Ya mendung Mendung sih ya Ngasih Koko Surya jalan Membawain makanan Bapak kita soalnya Bener ya Belum di WA Sudah Mau apa katanya Oh baik Bentar ya kok ya Kita mikir dulu ya Suhunya 25-29 Tapi terasa seperti 36 Kemungkinan hujan 100% deh Oh iya Oke Suhunya Anginnya 10-15 km per jam Setelah album pertama yang sukses Malik and The Essential Sahabat Buna FM Kembali dengan album kedua mereka Di tahun 2007 Berjudul Free Your Mind Single hit dari album ini adalah Heaven I am Bibi Nugraha Your Music Director Fresh Single On Penguin Ava Single baru dari Ava Max Sabat Buna FM Dengan One of Us Dan lagi-lagi Disini Hujan turun dengan derasnya Hujan turun lagi Cuma redah 15 menit Kayaknya ya Ngasih kesempatan Untuk Wibi dan Mbak Dewi pulang Habis itu turun lagi Ya gimana dong ya Disyukurin aja Karena ini kan kayak berkah ya Berkah ya Bukan tangisan kita ya Sebenarnya dalam hati menangis Tapi kita harus tertawa Untuk Anda ya Apalagi menertawakan Anda Yang tentu janji palsu saja Ya semoga Anda cepat lengser Ya kan kasihan gitu loh Bra Banyak yang dibuat susah sama dia Kalau misalnya belum waktunya Anggap aja dia X gitu Kalau misalnya belum waktunya untuk selesai Yaudah disadarkan lah gitu ya Makanya kan diajak ke ini Untuk berendam gitu Tidak mau Karena takut luntur ini Kotorannya Dakinya enggak mau dilunturin ya Iya dakinya harus kita hilangkan Bener gak Mandi dong makanya Biar gak ada daki Maka ya mandi di air panas Biar dakinya luntur Asik sekali Baiklah kalau begitu Saya mau nyapa Miradharma dulu Sampai speechless loh Saya bra Di peguyangan Kata lagunya Far East Movement Yang turn up the love Sudah kita play Sudah ya Sudah Selamat sore juga buat Gekna Di kerambitan Ujauh ya Ember Requestnya Leodra Pesan terakhir Sama apa Happy Friday buat kalian Terima kasih ya Sudah di play tadi ya Gekna Ada juga David Dadi Yang berkelewatan Dari Magetan Lagi kesepian loh Doi Asik doi Eh doi Katanya Stephanie Putri I love you 3000 Juga sudah kita play Katanya hatinya halu Karena rindu Untuk Putri Kimberli yang masih liburan Sama mamanya di Surabaya Anak ayo pulang nak Bapak kangen Tiap malam selalu ingat kamu Ditambah tiap malam selalu hujan Bapak gak bisa main-main Keluar rumah Buat sekedar motoran Totalitas ya ko Sepihnya Yaudah deh kalau gitu Semoga cepat ini ya Riang tanpa beranget Ko Cuman Kimberli yang dikangenin Kita lapor loh nanti Sama mamanya loh Rumors Rumors Nonton aja lah ko Kalau gitu Oh iya ada pada kesepian kan Betul sekali Banyak film bagus Banyak banget Salah satunya ini nih Avatar The Way of Water Ini seperti dugaan ya Mencetak catatan terbaru box office Weeey Jadi film ini berhasil Mengumpulkan lebih dari 2 miliar US dollar Dari box office global Selama 6 pekan penayangan Iya loh bener loh Bayangkan gak lengser-lengser loh Tadi baru ngebahas sama Wibi Avatar masih nomor 1 Bet Iya mau gimana Dirilis akhir tahun Dimana waktu itu Memang gak ada rilisan film-film Wah gitu ya Bener banget Ini biasa gitu Makanya mau sukses Rilislah film akhir-akhir tahun Tapi sebenarnya sudah mau Iya kan Ini bener Coba deh 2 tahun lalu Spiderman juga A no way home Iya bener ya Tahun kan Sebenarnya udah coming soon-nya Dari bulan September loh ini filmnya Baru dikeluarinya akhir-akhir tahun Hebat loh Ter marketingnya Ter marketingnya ini Emang cerdas Seperti yang diberitakan Dari Variety Pada kamis lalu Avatar 2 ini Telah mengumpulkan Sekitar 2.054 US dollar Milyar Milyarnya Kelupaan 2 miliar Sekitar 2 miliar Sekitar 30,72 triliun Wow itu uang guys Uang ya itu ya Bayangkan Gak dipotongkan Berapa SPBU kita bisa beli Saya gak siaran disini Saya gaji anda Anda minta gaji berapa Saya turutin Iya Tanpa dan dipasuk Non tipu-tipu Mau tekan juga dulu boleh Angka tersebut membuatnya Menggeser Avenger Infinity War Dari posisi kelima Film terlaris sepanjang sejarah Wah luar biasa Sedangkan dari box office International Avatar The Way of Water Ini mengumpulkan 1.5 miliar US dollar Dan membuatnya Jadi film terlaris keempat Dalam sepanjang sejarah Keren lah ya Capaian box office itu Juga membuat Squale Avatar Menjadi film pertama Yang berhasil melampaui 2 miliar US dollar Tolak ukur yang hampir Mesti diraih dari Sepanjang pandemi COVID-19 ini loh Ya iyalah Ini Spider-Man The Way Home nih Yang jadi fenomena di dunia Juga gak tembus loh Di angka 2 miliar US dollar Tapi film ini tetap memukau Karena berhasil mengumpulkan 1,91 miliar US dollar Di tengah COVID-19 Keren lah ya Pendapatan Avatar Dua Juga emang keren banget sih Iya luar biasa Ya udah deh Pusing ya kita Mikirin duit orang Mikirin duit sendiri dulu gimana Radio Pinkwen Radio Pinkwen Aduh lagi musim-musim kayak gini ya Saya inget loh Waktu masih stay di daerah Baturiti Bram Wih asik tuh Sore-sore udah tutup restoran gitu ya Balik ke kamar Tapi kayaknya pengen nge-meal Saya langsung kesini Ini? Iya Wah enak banget nih kayaknya ya Belanja ke Pia Bintang Baturiti Jadi disini memang ya Jadi tempatnya oleh-oleh khas Bali Jadi Pia Bintang Baturiti ini adalah Pia legendaris dan halal Yang sudah ada sejak tahun 1960 Dan merupakan brand Pia pertama Yang ada di Bali loh Iya bener banget nih Dengan 5 outlet yang tersebar di seluruh Bali ya Dan yang terbaru akan buka outlet Di Living World Mall Jadi Pia Bintang Baturiti menawarkan 7 pilihan rasa nih Yaitu kacang hijau, coklat, durian, wijen, keju, kopi Dan ubi ungu juga ada Saya pengen sukain coklat sama keju Harus tuh ada di kamar Kayaknya enak banget dia Enak banget bro Mau pilih yang mana? Yang jadi bestseller tuh ada kacang hijau sama keju nih Terus yang jadi favorit juga yaitu kopi sama ubi ungu Pilih sendiri Mau yang mana silahkan pilih ya Saya borong semuanya biasanya Masa cuma beli satu? Buat Anda yang vegetarian juga nih jangan khawatir Karena Pia Bintang Baturiti tidak mengandung daging Dan semua dibuat dari bahan asli berkualitas Kalau pengen beli juga gampang ya Gak perlu jauh-jauh ke Baturiti Anda bisa langsung ke outlet DM aja di Instagram Tokopedia Ataupun toko-toko terdekat Jangan lupa juga follow Instagram At Pia Bintang Untuk promo dan giveaway Karena Pia asli Bali ya Pia Bintang Karena ada sejak 1960 Follow our social media We're at Radio Pia Bintang Fanpage Facebook and Instagram At Pia Bintang Bali And don't forget to download our application Pia Bintang Radio Bali On Google Play Store and Apple App Store For more info Click our official website On www.radio.pia.bintang Traffic light Traffic light Mari sekarang kita melihat situasi jalanan yang konon Macet di mana-mana karena hujan Awet banget ya Iya dari semalam sih kayak bilangnya Masa sih? Semalam udah mulai hujan Astaga Iya Jam berapa? Jam berapa ya? Jam sepuluan kira ya Masa ya? Iya Ya udahlah mungkin saya sudah terlelap Iya ternyata benar sekali pemirsa Iya pemirsa Saya laporkan dari jalan Redalung Sudah macet sekali Dari Simpang Padang Lui Sampai Tibung Sari Itu macet sekali Terus kalau anda ke Padang Lui Menuju sampai depan Tiara Gatsu Hari ini sudah macet dari dua arah Benar sekali Di Tibung Sari menuju Gatsu Barat juga terpantau Macet ini ibaratnya masuk keluar Tibung Sari Kena macet Macet Begitulah ya Kemudian saya lanjutkan dari Gatsu Dekat Persimpangan Kak Gopermai Kemudian di Depan Pingwin Depan Pingwin Macet juga ya Terus abis itu Gatsu Tengah Di Cokro Aminoto Dengan Gatsu juga macet Terus sekarang utara juga macet Terus sampai mana nih ya Sampai mana sini Sekolah apa sih itu memangnya? Ghandi Sampai sekolah Taman Rama sekarang namanya Itu dia Terus abis itu kalau dari Setiabudi Dari arah Setiabudi Terus Simpang Maruti Terus abis itu nyabung ke Cokro Macet juga sana ya Yes Terus Gatsu Subroto Tengah Di depan lapangan Lumintang Juga terpantau macet Di perempatan angka juga macet Suli sepanjang jalan Ramai padat Betul Saya ke Supratman sekarang Sepanjang jalan ini Supratman Macet Apalagi ya mau ke arah timur ya Iya Itu macet banget Di Tauh Pati juga macet Di Bypass Ngurah Rai Dari Patung Titi Banda Ke Selatan Sepanjang jalan macet Ini depan seberang Grand Lucky Sanur itu juga macet banget Iya loh Ke arah Saya ajak Anda balik deh Ke Simpang Puputan Macet Macet ya Iya dari arah Sudirman yang selatan Dan juga dari arah timur Di depan level 21 Itu padat sepanjang jalan Teku Umar Itu yang dari Simpang 6 ya Sampai ke Imam Bonjol Macet Macet Senaya Gunung Soputan Macet Imam Bonjol ke selatan Macet Macet banget loh Sabar aja ya Kalau pantuan dari Gajah Mada sendiri Juga macet disini ya Terus dari Surapati Sampai dengan menuju jalan Hayam Murug Juga ramai padat Terus dari Hayam Murug Di Persimpangan Jalan Merdeka Juga macet disitu Terus habis itu di Puputan Renon Sudah tadi Sudah ya Terus di Tukat Bilok Ramai padat Terus habis itu Hang Tua juga Macet juga Kemudian Tukat Badung Tukat Barito juga macet Di Gunung Agung Mau ke arah lapangan Komiang Sujana Itu macet Terus di Simpang Gunung Sangyang Itu juga macet Canggu macet banget Parah macetnya Itu sampai ke Jalan Pantai Brawo Wih di Ini juga di Lapas Itu macet Di Kerobokan Gunung Salak macet Terus di Batu Belik Subak Sari Macet banget Ini juga macet Di jalan Gunung Atena Menuju Kunti 2 Sunset Roots Panjang jalan Macet Bram Kunti 2 Banjir loh ya Oh banjir Banjir Makanya macet disana juga Baiklah depan RS Bali Mandara Macet Pesanggaran Macet 4 arah Wow 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 Iya Kemudian Pokoknya ya Daerah-daerah wisata Semua macet Semua macet ya Puter Legian Seminyak Di ke arah bandara Keluar bandara Macet Di Uluwatu Juga macet Ya udah Tidak di jalan ya Sabar sabarin ya Jadilah 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 proper keselamatan Berlalu lintas Dan budayakan keselamatan Sebagai kebutuhan Jangan kopling Kan kopling Ya itulah ya Yang pasti sekarang kita lihat juga 107 Snake Escapism Lagi viral di tiktok Radio Penguin Eeeh Eh Mok Mok Lakar kejian nih Mok Maru kok kamu mau belanja main Iya Milih kade Sorry malu nah Ini buru-buru Ini gak ya Buru-buru Buru-buru lakar kejian Lakar kebang jeb Lakar kebang Yang kembang Oh ini lakar nakon-nakonan Caranya ngalih kur Kur Ini usaha rakyat Oh Lakar angkomodan Meli mixer jaopen Baru pang liunan Bisa ngai jaju Mada nih Mok Ini masih ngapit gadi Kalau sebuah ada di Instagram Mek tinggalin lagi Instagramnya Eh Jadi ngalih kur Seng perlu-seng perlu kebang Lewat HP ngidang Dulu Jumat Masa beli Bada Nih Mok Ini masih ada website nih Be Pengajuan kur di www.kurbali.com Kengken tuh model nih Eh Ketik den www.kurbali.com Di sini beri data nih Data nih di sini Nama Nomor HP Jak alamat usaha nih Terus Bank apa nih lakar kepilih Ada bank milik daerah BUMN Bank swasta masih ada Terus ajukan Be Adi alu kedo Beli Maya sing Adi misi Maya gratis nih Gratis Nggak mula halo Be Kurbali.com Website Kur Untuk Sementon Bali Dibuat oleh OJK Bali Dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali Tujuannya Memang memudahkan Pengajuan kur Tanpa harus kebang Jaman Jaman gawat Kini Misi pesuin Tenggak repot Dan mau yuk Terus Yang pengajuan Kengken Beli Yang kedok Nawang masih Kuda Kira-kira Cicilane Yang sing Takonang langsung Kebang Kengken Nang itong Ye Dini kan Coba ada Fitur simulasi Tinggal klik simulasi Dan masukkan Kuda lakar Nyalai kredit Dan jangka Waktu Langsung Nidang itong Sing Perlu kebang Apalagi kebalian Terus Terus Eh Amun Subang Ajuang Nyanan pegawai Bang Komamboki Sing Perlu Kanti Untuk Dagangan Medagang Nidang Ndang Kredit Nidang Gampang Kan Nah Ndang Menkitu Kalah Ajuang Beli Suk Semua Informasi Sini lah Menjani Mokoi Pesuri Buka Dorang Jak Kurnane Mesus Kalian Gain Buka Nyalon Bye Dui Ngiring Ajukan Kur Dengan Lebih Mudah Melalui Kurbali.com Website Kur Untuk Semeton Bali Selamat Selamat Untuk Dewi Fitria Yang sudah Request Lagu Ini Katanya Kalian Pasangan Hits Beti Sama Bram Terima Kasih BCL Soundtrack Ainun Habibi Salamnya Bu Habibi Ainun Salamnya Bu 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 Selamat Beraktifitas Buat Bram Sama Beti Makin Kompak Ya Ya Habibi Beda Lagunya Selamat sore Bu Siapa Gus Bawa Belum Ya Belum Gus Bawa Request Adalah Tulus Di Jalan Salamnya Buat Semua Geng Gus Bawa Terima Kasih Ya Oh Itu Mereka Ngegang Sekarang Ngebrosis Loh Mereka Ada Gus Raditya Lagunya So Wrong But So Right Dari Afgan Udah Kita Play Selamat Sore Buat Mbak Wen Request Masih Menangis Diam Diam Di Pojokan Jangan Loh Menangis Di depan Dia Biar Dia Tahu Kalau Bisa Pake Toa Mbak Ganggu Pura Lupa Sering Sering Banget Dan Terjadi Banget Emang Mungkin Antara Amnesia Atau Mungkin Susia 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 Susah Banget Ya Udah Lingser Eh Terima kasih Ya Diputer Lagunya Kasiara Ya Ada Juni Nati Beti Bra Moga Kabar Baik Dari Mengwitani Hujan Loh Dimana Mbak Jun Hujan Makanya Macet Jeremy Zucker Yang Come True Sudah Kita Play Salamnya Buat Semua Sahabat Tunggien FM Selamat Beraktifitas Baiklah Ada Mbak Iga Panjaniki Masih Lembur Semangat Semangat Masih Hujan Jangan Pulang Dulu Situ Situ Sampai Besok Kita Temenin Penunggu Dong Boss Soalnya Ini Baru Boss Namanya Totalitas Sampai Batas Sampai Malam Tidak Menyusahkan Tim Ya 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 Request Radio FM Selamat Sore Buat Duo Penguin FM Gitu Ya Baiklah ya Sore Duo BB Jangan Diganti Ada yang Gitu Suka 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 Pengu Pengu Yang Itu Pengu Pengu Ubah Aja Tugas Saya Berat Nanti Ngerubah Jingle Nanti Disuruh Heran Ya Gak Apa Masih Saudara Ya Si Ya Tuker Topik Topik Harfi Yang All Or Nothing Gak Mbak Raisinta Kemana Gak Pernah Kedengeran Iya Sama Mbak Yang Request Bring Me To Live Iya Loh Mbak Nur Hayati Saya Masih ingat Mbak Nur Dirimu Kemana Apa Ada yang Nanya Loh Cuma Gitu Saya Belum Disini Bati Nih Belum Kayaknya Kalau Saya Tahu Pasti Saya Sapa Mbak Di Mbak Di Halo 2B Lagunya Dere Yang Kota Biar Cuca M Nama Cuacanya M Lagunya Buat Miwet Ya Lagi Selonjoran Lah Habis Borongan We Borongan Tukang Mandor Di Bawah Kayaknya Mbak Wih Luar Bikin Lubang Itu Lubang Kecenggu Nanti Gimana Caranya Mbak Tanyainya Seselimutan Mbak Absen Doang Siaran Jangan Kayak Kemarin Jangan Ngapain Kayak Kemarin Kan ada Ini Zizahiri Oh Zizahiri Oh Iya Kemarin Kita Kerja Tahu Mana Pernah Kita Lele Manja Di Coba Ada CCTV Live Kita Kerja Di Belakang Betul Sekali Belakang Di Depan Depan Itu Namanya Astaga Di Belakang Nyuci Piring Kamu Ada Lagunya Manusia Bodoh Nggak Usah Disensor Membegitu Membegitu Adanya Oji Nggak Macet Lagi Kena Macet Mbak Adi Adi Bejigama It's Okay For Me Now David Bayu Nanti Kita Pilih Kalian Teman Menikmati Hujan Yang Oke Tentu Mbak Tokonya Oh Udah Jamnya Tutup Sekarang Ini Diga Jam Ada Pasti Punya Toko Iya Kan Lupa Kita Mampir Nggak Tahu Kemarin Harusnya Dispil Mbak Itu Bener Semoga Nggak Hujan Ngerang Besok Ditolong Mbak Kalau Nggak Jadi Lagi Kita Untung Ada Saya Penyelamatan Terus Udah Rian Putra Request Tadi Sama Sam Smith Gimmy 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 Udah Di Play Ya Udah Kalau gitu Kita Ngedere Sekarang Dere Kotal Untuk Mbak Adi E Masih lagi Ince Kopling Sekarangnya Radio Radio Penguin Sahabat Penguin FM Sabtu Anda Sekarang Nggak akan Terasa Membusankan Lagi Yes Itu Karena We Bad Dan 40 Single Terfavorit Siap Hadir Untuk Menemani Anda Makanya Dengerin Dong Penguin Hot Music Chart Your Favorite Music In One Chart Setiap Sabtu Dari Jamp 4 Sampai 6 Sore Hanya Di Penguin FM Bali Penguin Hot Music Chart Your Favorite Music In One Chart Setiap Sabtu Dari Jampang Sampai Enam Sore Hanya Di Penguin ML Bali Obri Obri Obrolan Sorry Mari kita ngobrolin seputar hubungan Anda Tapi tenang Yang ini gak yang panas-panas kok Karena cuaca lagi adem kan Bram Yang dingin malah Kita pengen tau seberapa dingin pasangan Anda Wah sudah ada nih Kalau udah seberapa dingin Pasti ada yang mengacukan tangan nih di antara Anda ya Iya betul Gimana Barangkali ya karena itu Bram Apa itu Kalau saya ya Pasangan saya tuh Awalnya ya Baru-baru nikah Kan memang begitu katanya 6 tahun pernikahan itu lagi romantis-romantisnya Selanjutnya masalah Ini aja Komitmen aja Bersama ya Betul sekali Ini awal-awal ini emang tipe pasangan yang suka banget gak sih kejutan Tiba-tiba lagi salentine Saya masih siaran di finish radio ya waktu itu Dia nganter saya Dia nungguin saya Tapi dia bilang tinggal bentar ya ma Gitu Tanya datang-datang bawa bunga sama coklat Pas saya lagi siaran gitu Suka bawa bunga sama coklat bawa bukan bawa selingkuhan kan Kejutan juga kan Ya gak gitu Salak tiga itu namanya ya Amit-amit Bram Ini romantis ya Iya Papanya Lala romantis loh Sekarang mungkin karena masalah ekonomi juga Gak bisa romantis Gak gitu juga kan Kan cuman masalah bunga doang kan cuman Bisa lah ya Lumayan lah itu Atau mie ayam gitu kan Anget-anget gini Kode dikit gitu kan Dingin hujan loh Aku lah kalau sekarang dia agak gak pekat ya Harus ngomong Malah dia itu dah Deket-deket ulang tahunnya bisa meminta gitu gantian Nanti aku mau ulang tahun beliin ini ya Pak Juari sekali kamu ya Sudari kos ya Saya aja gak pernah minta Gitu ya Ya Sagi kan gengsi ya Minta saya bisa beli sendiri Oh begitu Dasar Emang begitu Tapi kalau dikasih seneng Oh gitu Sagi gengsi Kalau libra kode Kebanyakan kode Kamu tau Tapi pernah gak Seberapa sering sih kamu Bram Dapat kejutan dari pasangan Lumayan sering waktu dulu Masih belum jomblo ini ya Sekarang jomblo Sekarang jomblo Udah 2 tahun loh Boho Sumpah Kok gitu sih Serius Ini aina aja deh Saya ketawa kudanya Sering karena Emang gak momen pas ulang tahun aja sih Karena random aja Dia tiba-tiba Ini nih gitu Apa ini Masih gemini ya Pak Enggak asa kita Oh Enggak asa 11-12 Mungkin mensainnya gemini kayaknya Bisa janji Iya kan Nah makanya yuk Kalau Bram Awal-awal sering Waktu masih sama itu Sering Masih sagi itu ya Masih sama si Arya Di sini sama lawan Hubungan Gimana nih Dengan pasangan anda sendiri loh Seberapa sering sih Anda mendapat kejutan Dari pasangan Iya Surprise sayang Tapi termasuk Iya sih suami saya Kalau masih suka gak sih Kejutan Kalau dia baru habis dapat Apa dapat ya lumayan Lanjuan gitu ya Tiba-tiba bisa Kita makan disitu yuk Tempat mahal Kalau gitu langsung Ayo Termasuk surprise Surprise Sering ya Baiklah Ih kalau anda jadi pasangan saya Saya sering loh Gak sih kejutan Garanti dari seorang Libra Eh iya bener Memang tipe yang suka ngasih surprise Saya juga baru Terbukti loh Iya kan Bares dia Amin Tiba-tiba dia Bawa bunga Bawa kado Amin Gak usah diminta dia bawa Amin Ini kan kalau uangnya lagi tebal Amin Sebenarnya semua juga gitu ya Iya bener Tapi ada mungkin beberapa orang Yang emang Lebih berbeda Tapi orangnya saya Well prepared loh Oh iya Iya percaya sih saya Yaudah Ya anda gimana Seberapa sering anda mendapat Kejutan dari pasangan Yuk ikutan obri yang menarik ini ya Atau jangan Apa itu kejutan Saya tidak tahu Apa aja ya Kejutan itu gak berupa kado loh ya Momen juga bisa ya Betul Tiba-tiba aja ya Tadi saya Makannya disitu Bisa Makan disitu diajak Silahkan kirim whatsapp sama telegram Di 0811 3934 94 Instagram facebook At penghubungan bali Twitter At radio penghubungan Kita tunggu Radio Penguin Follow our social media We're at Radio Penguin FM Fanpage facebook and instagram At Penguin FM Bali And don't forget to download Our application Penguin Radio Bali On google play store And apple app store For more info Click our official website On www.radiopengunfm.com Lagi ini pas ya Sama jawaban dari obrolan sore kita Iya Selalu Atau tidak Sama sekali Seberapa sering sih Anda mendapat kejutan Dari pasangan Iya Sering Atau tidak pernah Atau jarang-jarang Iya Begitulah ya Kenapa Begitulah kira-kira Jawabannya Makanya kita pengen tahu Yuk ikutan yuk Di obrolan sore Apa Mirip loh sama di belakang Tingguin ya Ingin tahu Gara-gara dia nih Saya kedinginan Kayaknya terinspirasi Dari ibu logonya Masa sih Iya dia lebih muda Dua tahun dari saya Lucu kan Imut kan saya kan Kayak pinguin saya Yuk Seberapa sering Anda Seperti pinguin Tidak Seberapa sering Anda Mendapat kejutan Dari pasangan Sahabat pengen Apakah pasangan Anda Sedingin pinguin Bisa jadi ya Sedingin tempat tinggal pinguin Oh gitu Bukan pinguin yang dingin Siapa tahu kan Yaudah kirim whatsapp sama telegramnya Di 0811 393494 Instagram Facebook At pinguinapengbali Twitternya At radio pinguinapeng Obri 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 Obrolan Sorry Udah ada yang Alopiu Alopiu aja Di atas Ini pokoknya Lebih pun Gitu ya Ya iyalah Suami sendiri Suami orang Alopiuin Siapa tahu kan Kebanyak merah Ih ngeri banget Video dong Nah kalau ini Tapi pas bangun tidur Tapi pas bangun tidur Tapi pas bangun tidur tiba-tiba Di depan mata Udah ada burger kesukaan Dan ada lilin angka 23 Gitu Ih cocok Masa gak kebalik Masa gak kebalik kok Bila kebalik angkanya Terus Digo Saya 23 Nggak cuma ditanya Pas malamnya Saya diajak jalan-jalan ke mall Tahu-tahu Dia masuk ke toko Gundam Eh senengnya dalam hati Saya disuruh milih Milih Gundam loh Terus dalam hati Kenapa gak masuk Siorumuge aja Eh koko Agak-agak ya Itu sih kejutan Dari maminya Kimberly Yang kadang bikin terkejut Dengan suaranya Sama kejutan Bener-bener kejutan Eh yang lilin nomor 23 Itu beneran Saya mudaan Bener gak bohong Bener Bener gak bohong Bener gak bohong sih emang ya Yaudah begitulah ya Oke lah Mungkin waktu umur 23 kali berapa Oh gitu Oh masih pacaran dulu Bisa jadi Oh iya iya Bener-bener ya Juni Nathen ini udah alupiu aja nih Buat gitu katanya Kalau kejutan sih Dikasih sesuatu Hampir gak pernah ya Tuh kan Aku harus Masa sih Eh saya pernah loh Sama aku harus Terus Awal-awal lagi Kasih dia kejutan Iya bener loh Teman saya curhat loh Dia awal tuh kayaknya Iya tapi kalau udah dapet Kalau udah dapet Cuek Cuek banget kayak batu Tanya cekin balik Gemini mah gak bisa gitu Gemini Sagi Oh iya 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 Gemini Gemini gak bisa Pasti munsanya bukan Gemini Ayo Gemini Nindai izin apa nih mbak Terus tiba kalau dia Lagi off Punya suami baru Cata ya mbak ya Kasih izin apa gitu nih Ijin libur sekolah gitu Maksudnya Oh iya Terus kalau dia lagi off Tiba-tiba nawarin Mau dianterin kerja Enggak ya Oh Cucu Yang kelihatan setelah Tapi sangat berarti Ya emang gitu mbak Kalau pernikahan udah masuk Jenjang komitmen ya Begitulah ya Hal-hal kecil Sagi di surprise loh Bener itu Itu yang bikin romantis mbak ya Yoi Ada Dayu Asriani Katanya kalau sama mantan pertama Tiap ketemu dikasih Seikat mawar merah Sama black chocolate Karena dia memang romantis Orangnya dan kebetulan Kita suka sama mawar merah juga Tantan pertama Madong dinget Bu mawarnya langsung tanem Siapa tau kan Ini pake bisnis nanti Iya Kenapa saya gak gitu dulu ya Iya bener Ya sudah lah ya Udah ya Udah ya Yang belum ikutan yuk Kita masih tunggu Apakah anda itu sering Mendapat kejutan dari pasangan Iya Surprise Dari pasangan ya Pasangan tetangga boleh Silahkan kirim whatsapp Sama telegramnya Untuk obrennya Di 0811 Pelan-pelan Keselak nanti Instagram, Facebook At Pingguna FM Bali Twitter at Radio Pingguna FM Yoi Kadang kejutan itu Membuat kita happy ya gak sih Apalagi surprise-nya memang Aduh Memang berguna Begitu lah ya Bukan surprise yang buang-buang uang Terus akhirnya gak berguna ya Aduh Suka yang seger-seger Suka juga sama yang baru-baru Kalau gitu Ayo ikut saya Dengerin 10 single baru Yang bakal masuk Playlist Pingguna FM Di Pingguna New Playlist Bersama saya Winda Juwanita Jangan lupa ya Pingguna New Playlist Setiap minggu jam 4 Sampai jam 5 sore Hanya di Pingguna FM Bali Masih ada ikutan Obre nih brah Pada Mbak Pus Halo Mbak Puspa Nah kalau Mbak Puspa itu Dia yang ngasih surprise Oh gitu ya Karena Gemini emang rajin Ngasih surprise Setuju saya Bener banget Ah gak pernah ngerasain saya soalnya Kasian dia Makanya Mbak Pus Mau udah dikasih surprise Mbak Pus Tetap ya minta-minta Katanya Mbak Puspa itu Gemini itu suka kasih surprise ya Beti Setuju kan Terakhir pas birthday suami Tahun kemarin Dia terkasih dompet Lumayan lah brandednya Tapi isi dalamnya lebih oke Aku kasih kartu kredit Yang dia gak tau Oh kartu kredit ya Mbak Pus ya Dengan cheat ini Tagihannya Tagihannya ke suami tetap ya Mbak Cerdik sekali Mbak Ini baru Thank you ya Mbak Pus ya Terima kasih ya sudah ikutan Obre ya Baiklah Nah sekarang faktanya ya Sebenarnya kan perempuan itu Makhluk yang paling seksi Oh bukan Makhluk yang lebih terbuka Kalau dibandingin cowok gitu ya pria Tapi terdapat loh sejumlah perasaan wanita yang tidak diketahui pria Gitu ya Ya meski begitu bukan berarti pria itu gak akan pernah bisa tau ya Kalau anda adalah pria yang ingin mengenal sisi lain dari seorang wanita Jangan berkecil hati Karena Jangan 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 Anda itu bisa kok mengenal perasaan wanita lebih jauh dengan lebih peka Tolong peka ya Dan memahami beberapa hal Iya Salah satunya apa Bram Ini yang pertama adalah Ingin didengarkan Karena wanita ingin didengarkan Itu lagunya ada band ya Karena wanita ingin didengarkan Sak lah dua orang Pada dasarnya ya semua orang suka didengarkan Benar Begitu juga dengan wanita seperti Menujuk pada laman The Good Man Project nih Mendengarkan wanita merupakan hal yang penting nih Wanita memiliki perasaan yang ingin didengarkan Tetapi terkadang tidak diketahui oleh pria Karena emang ya suka kode-kode Susah soalnya Kita harus gimana Iya kan Selain itu juga mendengarkan wanita bercerita Dapat menjadi salah satu wujud dari kasih sayang Sama kayak saya sekarang siaran saya pengen didengarkan loh Oh iya Iya lah Coba kasih tau yang dengerin saya mana Masa mau ditimpukin kan Jangan merusak radio anda Agak banget Rugi di anda loh Ngapain Iya kan Yang berikutnya yang kita bahas hari ini Wanita itu suka kejutan Terkadang kan wanita gengsi ya Untuk bilang kalau mereka suka kejutan Kayak saya contohnya Gensian banget Tapi sebenarnya Kita ini sebagai wanita suka loh Kejutan Dan sering menantikan dari pasangan Sayangnya perasaan wanita ini jarang diketahui sama pria Kayak kalau prianya tidak peka ya kan Padahal sekecil apapun kejutan Bagi wanita hal itu berharga Dan bisa memberikan kebahagiaan Kayak Bojun tadi contohnya ya Dikasih izin gitu aja seneng Terus dianterin kerja gitu kan Iya tiba-tiba ditawarin Anterin yuk gitu seneng Seneng kan Yang selanjutnya adalah Ingin pasangannya inisiatif Bukan nyancuwe Karena pria kebanyakan mungkin jarang memiliki inisiatif Dan hanya menanti ide Nunggu biasanya Nunggu dari pasangannya Ibaratnya kayak mau makan dimana Itu harusnya udah klik Terlangsung ayo kasih inisiatif Iya gitu Tapi kebanyakan perempuan sih yang terserah-terserah sih ya Ya itu artinya minta inisiatif Biar pria Gitu ya Padahal wanita juga ingin memiliki pasangannya Memiliki inisiatif yang sangat tinggi Betul Yang berikutnya wanita itu kan seneng banget diperhatiin ya Bram Salah satunya dengan memakai kata-kata yang mesra Ini kutip dari belief net Terkadang wanita itu mungkin gengsi mengakui Tetep ya gengsi itu senjata wanita Tapi di dalam hatinya ada rasa seneng kok Ini untuk membangun kedekatan secara emosional Anda sebagai seorang pria Bisa mengatakan kata-katanya mesra ke pasangan Anda Contohnya kayak nyapa dengan pujian Hai cantik Hai seksi Makin berisi aja Gak boleh Berisi aja idenya Berisi aja dompetnya Selanjutnya adalah Ini lebih mengerti hal-hal yang kecil nih Dilansir dari The Cleaver Perasaan wanita yang tidak diketahui pria lainnya adalah Wanita ingin pria lebih mengerti hal-hal yang kecil yang simpel ya Iya lebih mengetil Iya Susah ya memangnya wanita itu Ribet Pria bisa memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada wanita Mungkin Anda juga bisa memberitahu pujian atau masukan positif pada perubahan kecil yang terjadi Iya kayak eh anting-anting baru ya misalnya gitu Iya Itu bulu mata baru ya Expectation yang misalnya gitu Kamu tambah cantik Apakah Anda punya kenangan dengan lagu ini Atau dengan yang ini Kalau saya sih ya Punya memori khusus sama lagu ini Dan sekarang Lagu-lagu hits di awal 90-an Bisa Anda request hanya di Nuansa Malam Dengarin Nuansa Malam setiap hari dari jam 8 sampai 12 malam Di Radio Pingwin FM Bali Ini golden hour brah Bener-bener golden hour untuk menyangkap makan malam Terima kasih Dari tadi mana sih mana sih mana sih Koko golden eh bukan itu golden oktara yang hari dia dapat ini ya Apa? Dapat uang untuk bayar cicilan motor Cicilan motor katanya 1 kali 24 jam gak diambil hangus Apa sih ditulis tuh sur sama bram Apa sih? Oh terot katanya Nggak kelihatan dari sini Kalau dari sana kayaknya PR banget sih Sok sweet ya Iya dong Bikin-bikin kalimat di embun-embun Pikin hosyang-hosyang Saya kan sweet banget soalnya Sweet seperti radio ini Udah baca dulu request-an Saya mau minum Sampai mana sih tadi? Tika udah di Oh maestro selamat malam Terima kasih Sudah stay tune ya Sehat selalu ya Oma ya Terus ada juga dari Oji sudah Mbak Wen sudah menangis Mbak Wen sudah menangis Iya Betul betul Terima kasih ya Oke ada Oh ini Panceneki Ibu panceneki Katanya sering Malah saya bilang pasangan saya orang yang suka ngasih kejutan Dan dia selalu berinovasi Dalam trik ngasih kejutan Misalnya pernah saat hari valentine Dia bikin kejutan dengan mendekorasi ruang tamu kayak perayan ulta Ada bunga-bunga Sampai boneka Padahal gak ada tanda-tanda loh sebelumnya Saya menilainya lebay sih ya Ya Saya kurang suka kejutan model gituan Pernah juga pas gak ada momen apa-apa Dia mendadak ngajak liburan Tapi pernah sekali kejutan dia gagal Pas saya mau ulta Dia kan tugas di luar daerah Dua minggu sebelum ulta saya Dia sudah bekerjasama dengan anak saya Mau beliin sendal nih Tapi anak saya malah nanya-nanya size Akhirnya kebongkar Akhirnya saya kerjasama dengan anak saya Saya sendiri yang ngebeli sendalnya Bungkus kado Seolah-olah kejutan dia berhasil Tapi jujur saya gak suka ngasih kejutan Lebay Gitu ya Mbak ya Mbak jangan terlalu serius Mbak Iya Lucu-lucuan aja Iya Itulah Kenikmatan hidup Itulah bola dunia ya Iya Jurokoming Lagi monitor Monitor dimana nih jenjera Requestnya pitbull ya I know you want it Kali ucun Sudah kita siapin Sudah di play Ada dewa mana juga Ngirimin foto sama anaknya Baiklah Unch ada kadek sama Mau request lagunya Mario G. Klaus Semata karnamu Kalau kadek sama katanya gak begitu sering Obre-nya Pernah ya Oke deh Terus ada siapa lagi Sudah semuanya Terima kasih sudah join Obre dan juga requestan ditunggu untuk lagunya ya Betul sekali karena kita sekarang mau puterin single paling baru ini premiere ya Dari Sam Smith I'm not here to make friends Gue dengerin yuhuuu Premiere on Pingwin FM This is the number one on Pingwin Hot Music Chart Number one on Pingwin Hot Music Chart Nomor satu kita selama 4 minggu Apakah jadi 5 minggu? Wah kita tunggu aja minggu dan ini ya I hate you when you drum Besok ya? Iya besok di jam 4 sore Baru tadi Vokal Biasanya hari Selasa Pernah hari Senin ya Koko ya Iya gimana dong Tapi gimana Sibuk banget ya Sibuk kita mencari cuan Sibuk Mencari yang pasti soalnya Cuan Cuan Loyalitas Loyalitas yang pasti ya Tapi loyalitasnya jangan berlebihan deh Eh jangan lah Ya gak apa-apa Tuhan tau kok berham tenang aja Roda berputar ya Oh iya iya dong Luar biasa Udah semua nih dibaca ya? Sudah Ya udah kalau gitu Now I know aja ya Now I know kan bener Now I know Now I know Sahabat guna fam diikutip dari Bali Channel Dalam beberapa hari terakhir ini Masyarakat di pulau Bali merasakan durasi siang lebih lama dari biasanya kan Bahkan hingga pukul 7 malam nih Kondisi masih terang aja Ternyata kondisi ini dipicu oleh fenomena gerak semua matahari nih Fenomena ini pun kerap terjadi setiap tahun saat matahari bergerak ke arah katulistiwa Ayo kita ke Jepang Bram Kenapa gaji kurang disini Eh kakak serius sampe keselek loh Astaga Kenapa Hampir kau mencelakakan teman kau sendiri Kok gitu enggak loh Enggak Saya mau ngajak kamu itu Oh kirain Ini nih Apa itu Pengen cari yang aneh sama unik Oh iya kan Kan mereka emang koleksi disananya Jadi nih cerita ya Bram ya Di musim liburan tahun baru lalu Jepang ini punya barang unik yang diperjual belikan disana Biasanya kan oleh-oleh itu apa Baju coklat Iya makanan ya Skincare Itu yang beli baru Iya kalau kamu ke Korea oleh-olehnya pasti skincare Oh iya Iya Segala macam merek saya dibeliin pernah Balik ke Jepang ya Jadi toko-toko punya bisnis dan diskon besar-besaran Dalam Lucky Back Atau bisnis mereka kan Tapi enggak cuma toko Orang-orang juga punya bisnis online unik mereka sendiri Salah satunya adalah jual udara 2022 Bayangkan Udara kemasan Ya Pak kak Di toko-toko terdekat Diskon lagi Dikutin dari Zora News 29 ya Sejumlah unggahan muncul di aplikasi pasar lawak mercari 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 ya Yang menawarkan Air 2022 Yang dibungkus dalam kantong dan juga botol plastik loh Ini pasti buat orang-orang yang ini ya Begitu menghargai tahun 2022 Begitu indah Kenangannya indah banget ya Betul Aduh Sebagian besar menjual dengan harga pas Yaitu 2.022 yen Atau kalau dirupiakan 234 ribu Hal ya Mayan loh ya Tapi beberapa penjual juga ambisius untuk menjualnya sampai dengan 2,3 juta Wow Ini 2.022 Eh 20.022 yen Jadi mungkin Anda bakal bingung ya Kenapa sih orang-orang ini ngelakuin ini Tapi ternyata menjual udara lama itu bukan hal baru disana Bram Karena di Jepang Penjualan udara lama itu dimulai dari Air Hof Heisei tahun 2019 lalu Jadi di perusahaan mulai menjual udara kalengan Air Heisei Itu tepat sebelum Naruhito jadi Kaisar Dan era Jepang secara resmi berubah dari Heisei jadi Rewa saat ini Jadi tujuannya sebagai kenang-kenangan yang unik aja gitu Gitu ya Oh oh Lucu ya Kita buat ya terobosan apa, jual apa gitu Jual daki Apa? Jual daki Jual dosa gitu ya Jual dosa 2022 Siapa yang paling banyak kera-kera disini ya Inspiring Words Siapa tidak mengenal Jokowi Orang nomor satu di Indonesia ini memiliki kesederhanaan di dalam setiap penampilannya Jokowi yang bernama lengkap Jokowi Dodo juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan sekaligus lembut Sehingga menjadi inspirasi bagi banyak orang Perkataannya dalam berbagai kesempatan selalu syarat dengan makna dan tentunya memiliki pesan tersendiri Satu, di antara kalimatnya yang inspiratif berbunyi Mimpi-mimpi hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, dan jika kita percaya diri Jokowi ternyata memiliki mimpi yang begitu besar kepada negara dan masyarakat Indonesia Beliau memimpikan masyarakat Indonesia bisa meraih cita-cita mereka Bisa memiliki hak yang sama di mata hukum apapun golongannya Jokowi juga meyakini kalau mimpi itu bisa terwujud jika semua masyarakat bersatu dan saling bahu-membahu mewujudkannya Tanpa mengenal perbedaan dan asal mereka Cie yang rajin banget nge-zoomnya sekarang Oh iya dong Win, ini kan salah satu resolusi aku buat tahun 2023 Gak usah muluk-muluk deh, aku pengen tetap sehat sepanjang tahun ini supaya tetap produktif Wih mantep banget besti aku ini, kalau resolusi aku sih masih sama seperti tahun lalu ya, masih seputar keuangan Eh aku juga mau lebih menghargai diri sendiri di tahun ini supaya aku lebih bisa menemukan sisi positif dalam hidup Wah bagus dong, semangat ya Win, pokoknya apapun resolusi dan harapan kamu harus dibarengi dengan perjuangan untuk mewujudkannya ya January, New Year, New Hope Mingguan FM, Your Sweet Music Station, New Year, New Hope Lama ya kan denger lagu ini Kalau hujan-hujan, galau, pasti enak pakai dengerin lagunya Ali Gati Kenapa galau? It's you, enggak, suacanya Oh kirain Ngeratapi si dompet, enggak sih Masih ada, angpau anak saya Alek, tonong lek Mamanya nakale Kan buat Alex juga ya Oh gitu Yaudah ah, saya mau nyapa, siapa belum disapa? Dewa Ambare Halo, selamat malam Selamat malam Bagus Ade juga, lagunya sudah di play ya, James Morrison yang Li Furtado yang Broken Stream Siap, sudah semua sepertinya GR Yatiani katanya, jangan lupa Oh baik lah ya Bisa pulang ya? Iya dah Abis ini ada Koko Uya Yang bakal nemenin anda Sampai jam 12 malam Yes Kita berdua mau libur dulu sahabat Tunggungan Dua hari akhirnya ya Yeay Liburannya sebenarnya Iya Sampai ketemu harus Senin Dadah